Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Geogir Hana Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Asal-usul nenek moyang orang Indonesia Saya yakin kalian penasaran Siapa sih nenek moyang asli orang Indonesia? Apakah orang Maksar, orang Bugis, orang Papua, orang Jawa, ataukah orang Batak? Oke mari kita bahas hal ini menurut para ahli Asal-usul nenek moyang orang Indonesia menurut beberapa ahli Yang pertama adalah pendapat DRS Muhammad Ali DRS Muhammad Ali beranggapan bahwa asal-usul nenek moyang bansa Indonesia bersumber dari daerah Yunan, China Anggapan ini dipengaruhi oleh pendapat MENS yang menyebut jika bansa Indonesia berasal dari daerah Mongol Yang terdesak oleh bansa-bansa yang lebih kuat kala itu Mereka kemudian pindah ke selatan, ke pulau-pulau di Austronesia termasuk Indonesia Ali berpendapat jika nenek moyang orang Indonesia berasal dari hulu sungai besar yang berada di daratan Asia Mereka berdatangan ke Indonesia dengan cara bergelombang atau bertahap Kalian bisa lihat ini adalah peta negara-negara yang disebut sebagai Austronesia Yang dimigrasi oleh orang Yunan dari China Gelombang pertama atau tahapan pertama berlansung sejak 3000-1500 sebelum Masehi Atau dikenal dengan nama Proto-Melayu Sedangkan gelombang kedua terjadi pada 1500-500 sebelum Masehi Atau disebut dengan Deutro-Melayu Ciri-ciri kelompok yang datang pada gelombang pertama adalah Mereka masih berkebudayaan Neolitikum dengan tipe perahu bercadik satu Sebagai alat transportasi menyeberangi lautan Sedangkan orang-orang gelombang kedua memakai perahu bercadik dua Selanjutnya pendapat Prof. Dr. H. Kern Kern berpendapat bila nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia Ilmuwan asal Belanda ini menyebut jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia Mempunyai akar yang sama Yaitu bahasa Austronesia Dengan fakta ini Ia menyimpulkan bahwa Bansa Indonesia berasal dari suatu daerah yang sama dengan Bansa-bansa lain di wilayah Austronesia Menurutnya Nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu-perahu bercadik Menuju ke kepulauan Indonesia Pendapat Kern ini didukung oleh adanya Persamaan nama dan bahasa yang dipergunakan Di daerah Champa dengan di Indonesia Selain nama geografis, istilah-istilah binatang dan alat perang pun banyak kesamaannya Tetapi pendapat ini disangkal oleh K. Hilmi dan P. W. Smith Berdasarkan perbendaharaan bahasa Champa Pendapat ketiga dikemukakan oleh Prof. D. R. Sangkot Marsuki Marsuki menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal-usul dan keterkaitan dengan Austronesia Dataran Sunda Ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia Atas lasar itu ia kemudian menyanggah pendapat Van Heijn-Golden yang menyebut jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Menurutnya, Homo erectus atau P. T. Cantropus erectus yang ditemukan sebagai manusia purba saat itu Tidak memiliki signifikasi dengan DNA manusia Indonesia zaman sekarang Menurutnya, mereka punah dan diganti oleh manusia spesies baru yang berasal dari Afrika Pendapat keempat, pendapat William Smith Untuk menentukan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia William Smith melakukan identifikasi terhadap bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Asia Berdasarkan penelitiannya, ia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia menjadi tiga yaitu Bahasa Togon, Bahasa Jerman, dan Bahasa Austria Nah, Indonesia sendiri bersama dengan Milanesia dan Polinesia digolongkan ke dalam pengguna bahasa Austria Pendapat berikutnya adalah pendapat Van Heijn-Golden Golden sebetulnya tak jauh berbeda dengan pendapat Kern Ia menganggap jika bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari Asia Tengah Kendati lebih baru dibandingkan teori yang diajukan Kern Pendapat dan teori Garden lebih dapat dipercaya karena didukung oleh penemuan beberapa artefak Dan benda-benda sejarah lainnya yang ditemukan di Indonesia Memiliki kesamaan dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di dataran Asia Pendapat keenam dikemukakan oleh Prof. Muhammad Yamin Yamin menentang semua teori yang menyebut jika nenek moyang bansa Indonesia justru berasal dari luar Indonesia Menurut beliau, orang Indonesia saat ini benar-benar asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri Ia justru malah meyakini jika ada sebagian bansa dan suku di luar negeri yang nenek moyangnya berasal dari Indonesia Tanda samping mikiran yang menjadi dasar Yamin adalah Banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia yang lebih lengkap dibandingkan daerah lain di Asia Contohnya temuan fosil, pitechantropus, soloensis, dan wajakensis Yang tidak diketemukan di daerah-daerah lain di Asia termasuk Asia Tenggara atau Indochina Pendapat ketujuh adalah pendapat Max Muller Max Muller berpendapat secara lebih spesifik Ia menyebut jika asal-usul nenek moyang bansa Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara Kendati begitu, alasan Muller ini tidak didukung oleh alasan yang jelas dan terverifikasi Pendapat Sultan Takdir Alishyabana Alishyabana mengemukakan bahwa bansa Indonesia adalah bansa yang bernenek moyang Bansa Melayu Pendapatnya ini didasari oleh rumpun bahasa keduanya yang memiliki kesamaan yang signifikan Pendapat kesembilan, pendapat Goris Kraf Kraf berpendapat bahwa bansa Indonesia memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan kebudayaan bansa-bansa lain di sekitarnya Ini berarti bahwa Indonesia adalah induk dari bansa-bansa lain yang ada di wilayah Austronesia seperti Malaysia, Thailand, Madagaskar, dan Selatan Indochina Pendapat yang ke-10 adalah pendapat Hari Trusman Siman Juntak Siman Juntak mengemukakan bahwa bahasa yang banyak dipakai di Indonesia adalah generasi kedua dari bahasa Austronesia Ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari pulau Formoso di Taiwan Jadi siapapun nenek moyang kita, bangsa Indonesia, kita tetap bineka tunggal Indonesia Sekian pembahasan kita mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang sangat beragam Menurut pendapat beberapa ahli Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman-temannya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!